Intro Oke kita ketemu lagi Jadi kali ini aku akan share kepada kalian Gimana caranya agar channel kalian pada saat search di youtube itu bisa muncul Nah sebenernya ada beberapa tahapan ya yang harus kalian lakukan Cuman tahapan yang pertama ini aku akan share Caranya mudah kalian bisa setup di setup atau setting di youtube studio kalian Nah kalau di tampilan di awal video kan sebenernya clickbait ya Karena subscriber sama post timecode tidak sebanyak itu sebetulnya ya Karena sebenernya hanya segini Nah tapi bukan berarti aku clickbait Tapi aku optimis nih bisa naik terus Kenapa? Karena setiap 2 hari sekali itu naiknya dengan cara ini bisa sampai Post time-nya bisa sampai 10-13 jam per hari Setiap 2 hari lah setiap 2 hari itu aku dapet segitu Kalau misalnya aku lihat di youtube diriku Jadi daripada kalian tanya-tanya Satu persatu di DMku aku share aja Jadi ada mungkin aku kan buat video ini Empat part mungkin ya Karena memang setelah aku reset Aku coba-coba cara ini nih Yang paling cocok di tahun 2020 Nah kenapa ini kita harus lakukan? Karena Biar pada saat orang nyari channel kita Atau video kita itu selalu muncul tuh Di atas Jadi orang tuh gak perlu scroll ke bawah Nah dengan cara ini aku juga mendapatkan dengan wastime yang tadi 10-13 jam per 2 hari Dan rata-rata viewku sekitar 100 Ada yang 70 Ada yang sampai 1000 1500 Ya ada 1500 1400 Dan engagementnya itu panjang gitu loh Ada yang nonton 3 menit 4 menit 5 menit Ada yang 7 menit Gitu Karena Itu sangat penting di youtube yang zaman sekarang Karena pada saat Engagement kalian itu lama Penonton kalian lama menonton video yang Kalian sajikan di channel kalian Nah itu semakin Video kalian tuh direkomendasikan oleh si youtube Cara ini ampulah Menurutku ini oke lah caranya gitu Jadi kita mulai aja ya Pertama-tama Kalian akses dulu ke youtube.com Lalu kalian login di youtube.com Kalau misalnya kalian sudah menjadi konten kreator Pasti kalian punya akun di youtube.com Nah kalau kalian belum Kalian bisa bikin gmail Lalu gmailnya itu akan otomatis Mendapatkan akses Untuk menjadi konten kreator di youtube.com Seperti itu Nah kalau misalnya kalian sudah login di youtube.com Di bagian pojok kanan atas itu Akan ada menu namanya Youtube studio Nah pada saat kalian klik Tampilannya akan seperti ini Nah di bagian kiri Itu kan ada menu-menu tuh Nah itu salah satu menunya adalah setelan Kalian klik menu setelannya Akan tampilannya seperti ini Lalu Di tampilan setelan ini Akan ada setelan channel Di bagian kirinya Nah itu kalian klik Setelah kalian klik Tampilannya akan seperti ini nih Jadi ada menu info dasar Setelan lanjutan Branding Kelayakan Dan sebagainya Nah di info dasar Itu ada namanya kata kunci Nah disinilah kalian meng-set kata kunci Untuk channel youtube kalian Gunanya apa? Gunanya agar Pada saat orang-orang cari Channel kalian di mesin pencariannya youtube Itu channel kalian yang akan muncul Bukan channel orang lain Jadi kata kunci ini harus kalian cari Bagaimana cara mencarinya Kalau aku sih pakai nama aku ya Jadi aku set tantas sembiring Tantas sembiring Nama panggilan Dan A tantas sembiring Seperti itu Jadi nanti setiap kali orang Mencari dengan kata kunci ini Otomatis akan muncul di Mesin pencarian di youtube Tidak hanya sampai disini Sebenarnya ada Advanced setting lagi Di youtube studio Nah Advanced settingnya dimana? Nah Advanced settingnya itu ada di Setelan lanjutan Nah di setelan lanjutan Di bagian bawah Itu ada menu namanya Setelan channel lanjutan Nah kalian klik Nanti pada saat kalian klik Tampilannya akan seperti ini Nah jika kalian sudah ada di tampilan seperti ini di channel youtube kalian Di tampilan ini tuh ada dua hal yang harus kalian notice Yang pertama adalah negara dan kata kunci channel Nah kata kunci channel ini kalian harus set Jadi kalian boleh punya banyak kata kunci channel Tapi Tipsnya adalah Setiap kata kunci channel Kalian harus pakai Petik dua dan spasi Jadi saya contohkan kayak disini Petik dua Tantas sembiring Petik dua Nah karena aku mau buat Kata kunci yang lain Spasi Petik dua Baru kata kunci berikutnya Seperti itu dilanjut Kalian bisa taruh kata kunci Sebanyak mungkin disini Nah kalau misalnya di kata kunci itu Kalian sudah selesai Disini ada bagian negara Nah negara ini Sepemahamanku adalah Channel youtube ini Diklip Dimana Itu yang pertama Yang kedua adalah Pasar kalian Atau viewer kalian itu Maunya dari negara mana Nah karena aku orang Indonesia Dan yang aku sasar adalah Pasarnya pasar Indonesia Viewernya Jadi aku set negaranya Dalam negara Indonesia Kalau misalnya kalian Mempunyai prinsip yang sama Kalian bisa set Negaranya itu Negara Indonesia juga Nah kalau misalnya kalian sudah selesai Di bagian pojok kanan atas Itu ada namanya Kembali ke studio Itu kalian klik Jadi settingan ini Tidak akan hilang Pada saat kalian klik Kembali ke studio Nah pada saat kalian klik Kalian akan kembali Ketampilan sebelumnya Yang seperti ini Nah ini jangan kalian close Karena di bagian Pojok kanan Itu ada namanya simpan Nah biar perubahan Yang telah kalian lakukan Atau channel youtube kalian Itu tersimpan di Youtube studio kalian Jadi kalian harus klik Button simpan Setelah kalian klik Nah settingan kalian itu Sudah otomatis Bekerja Untuk channel youtube kalian Nah cara ini tuh Sangat worth it Menurutku Karena aku sudah Melakukan beberapa cara kan Dengan cara ini Channel youtube ku tuh Dinotis sama orang Jadi awalnya Viewernya cuman 0 Cuman 1 Cuman 2 Tapi setelah aku lakukan ini Viewernya tuh Naiknya pelan-pelan Jadi gak mungkin Kayak roller coaster sih Pasti akan naiknya pelan-pelan Naiknya pelan-pelan Nah ini Ini salah satu contoh Atau salah satu cara Gimana aku mendapatkan subscriber Dan watch time Yang stabil Kalian bayangin aja Setiap 2 hari Aku dapet Watch time itu 13 jam 10 sampai 13 jam Itu menurutku Sangat baik untuk Kesehatan channel youtube ku Nah itu tadi caranya Semoga kalian suka dengan tutorialnya Dan kalian bisa praktekan Agar channel kalian pun Bisa berkembang Jadi gak cuman channel ku aja Yang berkembang Tapi channel kalian Yang mencoba Keperuntungan di youtube Menjadi content creator Di tahun 2020 ini Kita sama-sama maju nih Kita sama-sama Apa tuh Merintis dari 0 gitu Nah ini Coba aku share ke kalian Semoga Channel kalian pun rame Kalau misalnya kalian ada tips-tips Tambahan yang Harus aku bahas Atau harus aku coba Kalian bisa Tulis di box komentar Nanti aku akan coba Dan aku akan buat tutorialnya Jangan lupa Follow instagram ku Dan Subscribe channel ini Like dan share Di semua social media Yang kalian punya Aku Tanta pamit Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax